Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ingatlah kepadaku kata Allah Maka Allah pun akan ingat kepada kalian Dikir dalam artian kita mengingat Allah Dalam setiap kesempatan Dalam setiap saat Selagi lapas dikandung badan Baik dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang Dalam keadaan berjamaah maupun dalam keadaan sendiri Ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penuhi hati kita dengan dikirullah Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Isi pikiran kita dengan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu akan terrealisasi dalam ucapan Terealisasi dalam tindakan Sehingga ucapan maupun tindakan kita Itu dipenuhi dengan kalimah-kalimah ta'ibah Pengen contoh? Contohnya adalah Seandainya hati kita banyak dikir kepada Allah Mengingat Allah Hati kita, pikiran kita Diliputi dengan kalimah-kalimah ta'ibah, kalimah Allah Maka yang keluarnya pun Pasti kalimah-kalimah yang baik Ucapan-lucapan yang baik Baik dari ucapannya Maupun dari segi implementasinya kepada orang lain Kalau hatinya dikir Lisannya dikir Maka tidak mungkin Bisa menyakiti hati orang lain Dari ucapannya maupun tindakannya Tetapi kalau dalam pikiran kita Hati kita Dipenuhi dengan hal-hal selain dikiruat Kalimah-kalimah yang negatif Ucapan-ucapan yang negatif Maka keluarnya pun tentu hal-hal negatif Ngomong di bulan setiap wadah ini Marilah kita perbaiki hati kita Perbaiki Pikiran kita Perbaiki lisan kita Bagaimana kita minimal Bermanfaat buat orang lain Minimal-minimalnya tidak menyakiti orang lain Kalau pun toh misalkan Kita tidak bisa berbuat banyak buat orang lain Minimal tidak mengganggunya Minimal tidak menyakitinya Seandainya kamu berbuat baik kepada orang lain Itu adalah untuk diri kamu Begitupun sebaliknya Seandainya kamu berbuat jahat kepada orang lain Sebetulnya itu untuk dirinya sendiri Sebaik-baik manusia adalah Yang bermanfaat buat manusia yang lainnya Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua Untuk selalu berbuat baik Berbuat hasanah di buka bumi ini Tidak mengganggu orang lain Tidak menyakiti orang lain Baik dengan perkataannya Baik dengan perkataannya Dengan perbuatannya Maupun dengan pikiran-pikirannya Dengan tulisan-tulisan dan sebagainya Jadilah diri kita Ingatlah Allah Tidak akan pernah Tidur Allah tidak akan pernah Lengah sedikitpun Mengetahui keadaan kita Apa yang kita pikirkan Apa yang kita perbuat Apa yang kita ketik Apa yang kita sampaikan Itu akan ada perhitungannya Di akhir kelak nanti Semoga Allah SWT Selalu melindungi kita Dan memberi kekuatan kepada kita Untuk seluruh ibadah kepada Allah SWT Dan kita ingat terus kepada Allah SWT Tentu Allah akan ingat kepada kita Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kehidupan Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hala an la ilaha ila anta astagfirullah Waduhu bilaik Bilhidup wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian